Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil tes kesehatan tiga pasangan bakal Capres-Cawapres. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah Bacapres mampu menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika terpilih nanti. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto resmi menyerahkan hasil tes kesehatan menyeluruh tiga bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum. Penyerahan ini ditandai dengan seremoni simbolik serah terima berkas ketiga paslon dari Kepala RSP Negotos Subroto Letchen Pudi Solistia dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ini, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan ketiga paslon yang mendaftar dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Semua pasangan calon, semua bakal pasangan calon pada kesempatan pertama yang hadir di kantor KPU mendaftar dan juga konsekuensinya kemudian kesempatan pertama untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Muhammad Iskandar, itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa yang pertama hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, kesempatan kedua yang hadir didaftarkan di kantor KPU, yaitu bakal pasangan calon Mas Genjar Prano dan Pak Mahfud MD. Demikian juga konsekuensinya pemeriksaan kesehatan pada kili dan kedua. Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa yang disampaikan kepada KPU disimpulkan bahwa dua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ini dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian kesempatan ketiga, bakal pasangan calon yang hadir didaftarkan ke KPU adalah bakal pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Demikian juga maka konsekuensinya untuk pemeriksaan kili dan ketiga adalah beliau berdua itu. Hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan, semua hasil pemeriksaan in detail dilampirkan kepada KPU melampiri dari surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang telah dilakukan. Ada pun tahapan selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi syarat yang diajukan gabungan partai politik dan hasil akhirnya akan ditetapkan KPU pada hari Senin 13 November mendatang. Kemudian KPU akan menggelar pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres pada 14 November mendatang.